Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya mengucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Sejarah silsilah Marga Batak Dari si Raja Batak hingga asal-usul Marga Batak Iya teman, Batak pada zaman dahulu kala mempercayai adanya penciptaan langit, bumi dan segala isinya Pencipta tersebut tentu adalah sebuah karya di mana masyarakat bangsa Batak mempercayai bahwa adalah debata mulaja di Nabolon, sang pencipta tersebut Ya penciptaannya tidak beda jauh dengan penciptaan seperti dapat kita temui dalam kitab suci agama Kristen, yaitu Alkitab Ya tepatnya kita dapat temui dalam kitab kejadian Tetapi khusus untuk penciptaan manusia teman, sangatlah jauh berbeda Menurut legenda Batak, manusia bermula setelah perkawinan antara si Borudea Parujar Atau salah satu dari enam anak perempuan Batara Guru dengan Raja Odap-Odap Mereka dijodohkan oleh debata mulaja di Nabolon sewaktu mereka masih berdiam di Banua Ginjang, surga atau langit Papi Tuhon Ya karena itulah dahulu ada umpasa Batak, timus gabe ombun, ombun jumadi udan, mulani tano doho jolma imasian Borudea Parujar Ya dalam kepercayaan Batak, langit terdiri dari tujuh lapis teman Langit pertama adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya selalu melakukan hal-hal yang terbalik dari aturan atau suhar pembainan Langit kedua adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya selalu mencuri, merampok Langit ketiga adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya selalu panjang lidah, suka membicarakan orang lain atau si ganjang dila Langit keempat adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya memfitnah, lintah darat, disini juga tempat hukuman roh orang yang bunuh diri teman Langit kelima, ya adalah tempat roh orang yang semasa hidupnya suka menolong orang yang tidak punya atau dermawan Langit keenam adalah tempat pertimbangan atau putusan Batara Guru terhadap manusia yang akan lahir Menurut leluhur Batak nih teman ya, manusia yang mau lahir ke dunia akan meminta dan bertanya lebih dahulu kepada Batara Guru Bagaimana hidupnya nanti setelah lahir? Atau dalam bahasa Bataknya Langit ketujuh, ya adalah tempat roh orang yang semasa hidupnya baik, suci, percaya, tempat mula jadi nabolon, dan inilah surga Ya teman, setelah perkawinan si Borudia Parujar dengan Raja Odap-Odap, lahirlah anaknya Kembar Dampit atau Mar Porhes Laki-laki dinamai Raja Ihad Manisia yang perempuan dinamai Boru Intam Manisia Mereka bertempat tinggal di Sianjur Mula-Mula Pada saat penghuni Langit atau Banua Ginjang datang mengunjungi mereka Si Borudia Parujar dan Raja Odap-Odap ikut naik ke Langit atau Banua Ginjang Tetapi di Batak Asiasi dan si Boruna Raja Ihad Manisia tinggal bersama Raja Ihad Manisia dan si Borudia Itam Manisia di Sianjur Mula-Mula Nah setelah besar teman, Raja Ihad Manisia kawin Tetapi tidak jelas siapa dan dari mana istrinya Apakah kembarannya atau anaknya si Boruna Raja Ihad Manisia yang jelas Mereka mempunyai anak tiga orang Yaitu Raja Miyok-Miyok, Patundal Nabegu, dan Aji Lampas-Lampas Nah karena perubutan harta dan selisih paham Ketiga bersaudara itu bertengkar Akhirnya si Patundal Nabegu dan Aji Lampas-Lampas meninggalkan si Anjur Mula-Mula Tidak diketahui kemana perginya Inilah permulaan sejarah Batak yang merupakan keturunan dari Raja Ihad Manisia Kalau Raja Ihad Manisia sebagai manusia pertama dalam sejarah dan legenda Batak Lantas bagaimana hubungannya dengan si Raja Batak teman? Nah teman, menurut legenda atau mungkin juga sejarah Antara Raja Ihad Manisia dengan si Raja Batak terdapat lima generasi Jelasnya, anak Raja Ihad Manisia seperti diterangkan pada bagian pertama ada tiga orang Yaitu Raja Miyok-Miyok, Patundal Nabegu, dan Aji Lampas-Lampas Atau sebagian mengatakan Aji Lampas-Lapas Setelah perpisahan, ketiga bersaudara itu kawin Tetapi tidak diketahui dengan siapa Dan mempunyai anak, Eng Banua Anak Eng Banua ada tiga orang Raja Ujung, Eng Domia atau Raja Bonang-Bonang, dan Raja Jauh Konon nih teman, Raja Ujung adalah leluhur orang Aceh Raja Jauh adalah leluhur orang Nias Sedangkan Eng Domia adalah leluhur orang Batak Artinya, menurut legenda ini Maka orang Aceh adalah saudara tua atau abang orang Batak Dan orang Nias adalah adik orang Batak Tetapi ada juga pendapat bahwa leluhur orang Nias adalah Raja Isumbaon Anaknya si Raja Batak Raja Bonang-Bonang mempunyai seorang anak yang dinamai Raja Tantan de Batak Dari perkawinan Raja Tantan de Batak lahirlah si Raja Batak Nah, si Raja Batak kawin dengan putri dari Siam Sebagian mengatakan kawin dengan manusia jadi-jadian Tetapi kalau kita berpijak pada sejarah Ada benarnya bahwa istri si Raja Batak berasal dari Siam Atau Banua Asia Kecil Iya, anak si Raja Batak ada dua orang Yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon Guru Tatea Bulan sering juga disebut dengan Ilontungan Alias Simanggarata Alias Togudatu Semasa remaja, Guru Tatea Bulan mendapat warisan Benda-benda pusaka pemberian tulangnya dari Siam Yaitu tambah siringgis, batu martaha, dan cincin yang cocok pada semua jari tangannya Nah teman, Guru Tatea Bulan kawin dengan si Baso Burni Yang menurut versi keturunan Borbor Marsada Ia adalah anak gadis manusia primitif yang sudah berada di daerah Sumatra Tetapi teman, sebagian versi mengatakan Bahwa si Baso Burni adalah putri jadi-jadian atau Boruni Homang Iya, karena kemampuan dan kesaktiannya Guru Tatea Bulan dapat mengajari istrinya menjadi orang berhadap Dari perkawinannya, mereka mempunyai lima orang anak laki-laki Dan lima orang anak perempuan Yaitu Raja Biak-Biak atau Raja Miyok-Miyok Tuan Saribu Raja atau Oputuan Raja Doli Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja Sedangkan putrinya adalah Si Boru Biding Laut Diakini Nyiroro Kidul teman Si Boru Pareme Si Boru Anting Homasan Dan Si Boru Sinta atau Sanggul Homasan Sedangkan seorang lagi yaitu Natingjo Konon adalah Waria atau Banci Ia pertama dalam legenda dan sejarah Batak Menurut cerita Tuan Saribu Raja dan Si Boru Pareme lahir kembar dampit atau Marporhas Raja Isumbawon adalah manusia misterius Tidak ada yang tahu cerita dan keberadaannya Tetapi kemudian disebut dari perkawinannya Lahir tiga orang anak Tuan Sorimangaraja Raja Asiasi dan Sangkar Somalindang Nah teman, dari cerita di atas Jelas terlihat bahwa Marga pertama dalam sisila terombok orang Batak adalah Marga Limbong dan Marga Sagala Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbawon Nah teman, Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbawon setelah berkeluarga Meminta haknya kepada ayahandanya si Raja Batak Tetapi pada masa itu belum banyak harta benda ya yang bisa diserahkan si Raja Batak kepada kedua anaknya Dan memang juga bukan harta benda yang mereka minta Tetapi sanggap dan kesaktian Berikanlah kepada kami yang belum pernah kami lihat dan belum pernah kami ketahui Kira-kira demikianlah permintaan Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbawon Ya, si Raja Batak walaupun punya kesaktian Tetapi dia tidak bisa memberikan apa yang diminta anaknya Karena itu dia meminta kepada kedua anaknya agar bersabar dan sama-sama memohon Atau martonggo kepada Mulajah Dina Bolon de Batana Tolu Agar diberikan Sahalah tua, sahalah harajaon Nah teman, de Batana Tolu Mulajah Dina Bolon Mengabulkan permintaan doa mereka Maka dikirimkanlah dua buah gulungan surat Batak Pada gulungan pertama tulisan Arang atau Tombaga Agong Yang menjadi bagian Guru Tatea Bulan Berisi tentang ilmu perdukunan Pengobatan, kesaktian, seni pahat, kekuatan juga ilmu bela diri Atau parmon sahon dan ilmu menghilang atau pangaliluan Pada gulungan kedua, surat Tombaga Holing Berisi tentang ilmu pemerintahan Hukum, bercocok tanam, dan dagang Nah tentang surat Batak ini sedikit ada kontroversi ya teman Apakah memang sudah ada pada saat si Raja Batak Atau beberapa generasi berikutnya Dan apakah diturunkan oleh de Batana Tolu Mulajah Dina Bolon Kepada si Raja Batak Atau diciptakan oleh manusia Nah hal ini masih menjadi simpang siur ya Lebih lanjut teman Salah seorang keturunan Guru Tatea Bulan adalah Raja Biak-Biak Atau Raja Miyok-Miyok Kelahirannya disertai guru Hujan lebat dan angin putih beliung Namun setelah lahir Alangkah kaget dan kecewanya si Guru Tatea Bulan Dan istrinya si Borubaso Burning Ya karena yang lahir tidak sempurna sebagai manusia Tidak punya kaki dan tangan Dia tidak bisa duduk Hanya bisa berguling-guling Karena itu Raja Biak-Biak dinamai Raja Gumeleng-Geleng atau guling-guling Pada suatu waktu teman Mulajah Dina Bolon de Batana Tolu turun ke bumi Atau si Anjur mula-mula Dan mencobai iman atau hapor sean Guru Tatea Bulan Ya mulajah Dina Bolon meminta Agar Guru Tatea Bulan menyerahkan anaknya Saribu Raja Untuk dipotong dan dipersembahkan Guru Tatea Bulan mengatakan Datangnya dari Tuhan Atau mulajah Dina Bolon de Batana Tolu Kalau mulajah Dina Bolon meminta Saya tidak berhak menolak Mendengar itu Raja Biak-Biak berpikir Bahwa dialah yang akan dipotong atau dibunuh Dibandingkan Saribu Raja yang sempurna Dia tidak ada harganya Maka dengan tergesa-gesa Dia meminta kepada ibunya Agar menyuruh ayah andanya menyembunyikan dia Guru Tatea Bulan pun menyembunyikan dia Di gunung atau dolok pusu buhit Ya Saribu Raja jadi dipotong dan dipersembahkan Nah seperti apa kisah selanjutnya Nantikan video berikutnya ya Terima kasih Sampai jumpa